Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT, channel yang khusus, memberikan informasi bansos, baik PKH BPNT, PIP dan sebagainya. Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan murah rejekinya amin. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terkait PKH hari ini. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terbaru, baik untuk rekening KKS BNI, Mandiri, BRI, dan BSI maupun, yang melalui kantor POS. Karena setiap hari akan saya update informasi, update terbaru daerah mana saja, yang cair dan bank apa saja, yang cair maupun, yang melalui PT POS Indonesia. Jadi pantau terus channel ini, agar tidak ketinggalan informasinya. Nah penting untuk diketahui, oleh semua KPM bahwasannya, penyaluran bantuan sosial baik PKH, maupun BPNT. Itu ada dua metode penyalurannya, yaitu lewat kantor POS, dan juga lewat Himbara atau kartu KKS. Nah saat ini pencairan PKH tahap 2, untuk KKS Bank BRI itu sudah mulai cair, merata ke beberapa daerah, secara bertahap. Sedangkan untuk KKS Bank BNI, Mandiri, BSI mohon bersabar dulu, bagi yang saldonya belum masuk. Ditunggu saja dulu. Namun kabar baiknya, di hari ini KKS Bank BNI, sudah mulai cair uang PKH, tahap 2-nya. Sedangkan untuk daerah 3T, atau daerah tertinggal, dan KKS Bank BTN ini tunggu undangan, dari pihak POS. Karena saat ini sedang proses, jadi tunggu sabar dahulu, ditunggu saja dulu undangannya. Nah penting untuk diketahui juga, oleh semua KPM bahwasannya, bantuan sosial tahun 2023 ini, siapapun memiliki kesempatan yang sama, antara cair atau tidak, jadi semua tergantung update, data setiap bulan, oleh pemerintah daerah setempat. Dan ditentukan oleh by system oleh pusat, jadi, bisa saja KPM yang kemarin cair, sekarang bisa tidak cair. Bisa juga KPM yang lama tidak cair, namun kini bisa cair kembali. Atau bisa juga KPM baru, sebagai penggenapan kuota, untuk bantuan PKH, jadi tergantung rejeki masing-masing ya. Jadi tidak perlu tanya, kesana kemari cair atau tidaknya. Cukup ke data 6NG, sebab disitulah, keterangan dapat bantuan sos, bisa cair atau tidak. Nah sekian dulu informasi di kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat, bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.